bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh usikum wa iya ya nafsi bitaqwa Allah saudara saudariku video kali ini merupakan sebagian kecil dari kedahsyatan terjadinya hari kiamat sebelumnya jangan lupa like dan subscribe kemudian bunyikan loncengnya agar ada pemberitahuan ketika saya mengupload video baru ini merupakan bagian kecil dari gambaran terjadinya hari kiamat mungkin 10 persennya juga tidak dari kedahsyatan sesungguhnya terjadinya hari kiamat yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah ala zhala zalah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala zhalilrojim wa ta'ala zhalilrojim Dijelaskan juga di surah yang lainnya A'udzubillahimina syaitanirrojim Iza rujjatil ardu rajja Apabila bumi diguncangkan sedasyat-dasyatnya Surah Al-Waqi'ah surah 56 ayat 4 Keterangan ini menunjukkan tentang dasyatnya keadaan ketika itu Hal itu dimaksudkan untuk menarik perhatian orang-orang kafir Agar memikirkan dan merenungkannya Seakan-akan dikatakan kepada mereka Bahwa apabila bumi sebagai benda padat bisa bergeletar dengan dasyat pada hari itu Maka mengapa mereka sendiri tidak mau sadar dari kelalaian dengan meninggalkan kekafirannya Di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat keempat Yawma yakunun nasukal faroshil mabthuth Pada hari itu manusia seperti larun yang berterbangan Karena sangat sulit mengetahui hakikat Al-Qari'ah Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan waktu kedatangannya Ketika itu keadaan manusia bagaikan larun yang berterbangan di sekeliling lempuk pada malam hari Penyerupaan ini adalah untuk menggambarkan keadaan manusia yang kebingungan dan tidak menentu arah tujuannya Manusia pada hari yang dasyat itu bertebaran di mana-mana Bingung dan tidak tahu kemana akan dituju Apa yang akan dikerjakan dan untuk apa mereka dikumpulkan di sana Kondisi ini tidak ubahnya seperti anai-anai yang tidak berketentuan arahnya Dalam ayat lain Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ka'anahum jarodun muntashirun Seakan-akan mereka berlalang yang berterbangan Surah Al-Qumar Surah kelima empat ayat ketujuh Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Qur'ah ayat 5 Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa gunung-gunung yang telah hancur itu Berterbangan dari tempatnya seperti bulu halus yang diterbangkan angin Lalu bagaimanakah keadaan manusia yang mempunyai tubuh yang lemah Itu bila mengalami Al-Qur'ah gitu Abdullah bin Amar bin Ash radiyallahu anhumah Bahwa Rasulullah SAW menceritakan keadaan orang-orang yang beriman hingga akhir jaman Kemudian beliau bersabda Kemudian Allah mengirim angin Seperti semerbak minyak wangi Sangat lembut rasanya seperti menyentuh sutera Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terserip iman sebesar biji Kecuali angin itu akan mematikannya Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek akhlaknya Di tengah mereka lah kiamat terjadi Hadis Riwayat Muslim 1942 Jadi orang yang mengalami hari kiamat adalah orang-orang yang merugi Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak akan mengalami hari kiamat Itu adalah 10%nya gambaran kedahsyatan terjadinya kiamat Bila dibandingkan dengan kedahsyatan terjadinya kiamat yang dijelaskan dalam Al-Quran Saudara-saudariku Mari kita tingkatkan ketakuan kita Kita perbanyak bakal untuk kehidupan kelak di akhirat Semoga kita semuanya masuk ke dalam surga Amin Ya Allah ya Rabbal Alamin Sekian video kali ini Semoga ada manfaatnya khusus bagi saya Umumnya bagi saudara-saudariku sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!